Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 10 bulan 10 2020 adalah tanggal yang orang katakan angkanya cantik. Dan banyak orang yang memilih hari ini menjadi tanggal pernikahan mereka. Sehingga kalau kita lihat di beberapa gedung itu terisi dengan resepsi, juga di beberapa paroki ada pemberkatan. Bukan sebuah kebetulan mungkin bahwa bacaan kita hari ini juga berbicara mengenai perjamuan nikah. Dan itu selalu menjadi lambang Allah yang mengundang kita untuk datang ke pesta perjamuannya. Maka supaya kita lihat dan pantas kita pun mengenakan pakaian pesta. Dan pakaian pesta itu adalah iman kita. Kerap kali kita melupakan apa yang menjadi pakaian pesta kita saat berjumpa dengan Tuhan. Marilah berdoa. Ia Allah kami mohon semoga rahmatmu senantiasa mendahului dan mengikuti kami. Serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa. Alah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di gunung Sion Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa. Suatu jamuan dengan masakan mewah. Suatu jamuan dengan anggur yang tua benar. Suatu jamuan dengan lemak dan sum-sum. Dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan menyedakan maut untuk seterusnya. Dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantinantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nantinantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang usia hidupku. Tuhan lah gembalaku. Aku takkan berkekurangan. Dia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan menyelamatkan di rumah Tuhan. Dan menyagarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang usia hidupku. Dia menuntun aku di rumah Tuhan. Dia menuntun aku di jalan yang lurus. Dan di namanya yang kurus. Sekalipun aku di rumah Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap. Aku tidak takut bahaya. sebab engkau bersertaku. Tungkat gembalanmu. Tungkat gembalanmu. Itulah yang menghiburaku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jumaat di Filipi. Saudara-saudara. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang. Maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan. Maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimulakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Dan lembu-lembu jantan dan ternak biaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, mengiksa dan membunuhnya. Maka murkala raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana, untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Inci Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, jika Anda diundang untuk sebuah acara penting, apa yang Anda akan lakukan? Well, pada umumnya orang-orang kalau misalnya mau ke pesta pernikahan, itu saya tidak tahu di masa pandemi ini. Tapi biasanya orang akan ke salon. Rambutnya ditata sampai sedikit mekar berkembang. Walaupun harus bermalam, tidurnya tidak pakai bantal mungkin. Saya tidak tahu. Terus alis mata, ya ditatolah. Lalu digambar supaya lebih indah. Belum mata dipasang. Ada juga yang sedih jahit. Tapi juga banyak yang pakai tempel-tempel. Pakai plaster, isolasi. Terus ya pakai bedak. Makanya juga kadang-kadang kalau ada pemberkatan perkawinan itu, orang tidak mau pakai masker. Kenapa? Nanti bedaknya lontur. Belum lagi lipsticknya, nanti maskernya warna merah. Orang akan menampilkan diri sedemikian rupa mengambil baju yang mungkin jarang dipakai, karena spesial untuk pesta. Spesial pesta. Mengeluarkan perhiasannya. Biasa kita orang timur, biasanya waktu begitu kesempatan untuk menampilkan siapa saya. Apa yang saya kenakan. Orang akan tampil habis-habisan untuk sebuah acara yang penting. Supaya orang bisa juga mendapatkan, ya orang dihargai seperti yang diharapkan. Nah, kalau kita juga bicara dalam kehidupan iman kita, apa yang kita kenakan itu juga penting. Injil berbicara bukan tentang mengenakan pakaian jasmani, bukan sesuatu yang bisa dilihat langsung. Tetapi pakaian rohani kita apa. Dalam Injil digambarkan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dan setelah dia menyebarkan undangan, banyak yang tidak datang, meskipun waktu itu belum ada pandemi. Di masa pandemi ini sekarang kalau orang diundang, pikir-pikir dulu gitu ya. Kalaupun pergi, yaudah pergi sebentar saja setor wajah. Supaya nampak hadir. Tanda tangan, kasih masuk. Yaudah. Banyak alasan. Dan kemudian si raja merasa kenapa orang yang diundang tidak datang. Lalu dia suruh hamba-hambanya mengundang siapa saja. Sehingga yang hadir disitu adalah dikatakan orang-orang baik dan orang-orang jahat. Semua boleh masuk ke pesta. Tetapi kemudian yang menjadi ironis adalah bahwa si raja ketika masuk menjumpai para tamunya, dia kaget melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Si raja tidak membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Tapi siapa yang tidak berpakaian pesta. Dan ini penting. Sehingga perumpamaan ini berbicara pertama-tama jangan bicara mengenai gambaran alas seperti raja itu. Yang karena orang menolak undangannya kemudian datang membinasakan kota tersebut. Bukan. Tapi perumpamaan ini berbicara mengenai kita. Apakah kita berpakaian pesta ketika kita diundang datang ke perjamuan nikah tersebut. Dan saudara-saudari kalau kita bicara mengenai apa yang disebut sebagai pakaian. Pakaian ini. Pauluslah yang paling banyak berbicara mengenai pakaian rohani kita. Di dalam Roma 13 ayat 13 dan 14 dikatakan, Kenakanlah Yesus Kristus. Jadi yang kita kenakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Paulus masih menambahkan, Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam arti Paulus mengatakan, Kalau kita mengenakan Yesus Kristus, maka manusia lama kita harus kita tanggalkan. Dan itu dikatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Yang binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, Dan yang dapat mati, Dengan yang tidak dapat mati. Artinya apa? Yang fana itu kita tanggalkan, Yang tidak akan diambil dari kita, Itu yang kita kenakan. Mungkin masih belum jelas. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus mengatakan, Karena itu, Sebagai umat pilihan Allah, Yang kudus dan sangat dikasihi, Kenakanlah dirimu dengan kasih, Kebaikan, Kerendahan hati, Kelembutan dan kesabaran. Jadi kalau orang mengatakan, Saya pengikut Yesus, Apakah pakaian ini ada pada dia? Apakah dia orang yang mengasihi, Orang yang murah hati, Orang yang rendah hati, Tidak sombong, Tidak tinggi hati, Apakah dia orang yang lembut, Suka mengampuni, Itu orang-orang yang dikatakan, Berpakaian Kristus. Kita mesti ingat bahwa, Ketika kita dibaptis dulu, Anda yang mungkin mengalami, Juga anak anda dibaptis di gereja. Itu waktu dibaptis, Diberikan kain putih. Sebenarnya dalam tradisi, Dikatakan diberikan pakaian putih. Itu sebabnya sekarang, Kalau orang dibaptis, Mereka ke gereja, Minimal pakai baju putih. Idealnya pakai putih-putih. Tapi kalau orang Tionghoa, Tidak suka, Kenapa? Itu kan tanda kedukaan. Tapi, Di dalam tradisi gereja, Pakaian putih itu, Melambangkan manusia baru, Yang dikenakan. Juga kalau bayi, Dikasih kain putih, Itu sebagai tanda hidup, Yang baru dia kenakan, Di dalam Kristus. Dan, Kita hidup sebagai manusia baru, Dan pakaian baru, Sebagai murid Kristus, Adalah kekudusan, Dan kebenaran. Dan baju lama, Harus ditanggalkan. Kenapa? Yang pertama adalah, Ini saya berikan perumpamaan. Jika Anda sudah mandi, Anda habis olahraga, Pakaian basah kuyuk, Belum lagi orang Makassar bilang, Kacih. Apakah Anda masih menggunakan, Pakaian lama Anda langsung? Tidak. Anda kan menggunakan, Pakaian baru diambil dari lemari. Apalagi, Kalau masih ketemu dengan orang lain, Ketemu dengan pasangan, Ketemu dengan pacar, Ya pakai parfum lagi lah. Deodoran. Semuanya, Supaya tampil, Ah okelah. Tidak, Tidak lusuh begitu. Demikian juga, Jika kita hidup, Baru di dalam Kristus. Maka yang lama itu, Harus kita lepaskan. Ini yang penting. Kenapa? Karena yang lama itu, Akan selalu mengganggu kita. Akan menggoda kita untuk kembali. Atau merusak hidup kita. Saya berikan satu perumpamaan, Cerita tentang seorang pemburu, Yang membeli anjing, Untuk membantunya berburu, Burung pegar. Nanti Anda lihat di layar. Burung ini burung yang cantik sekali. Namun dia mendapati bahwa, Si anjing itu, Hobinya adalah bukan mengejar, Burung pegar ini. Malah dia suka kejar klinci. Jadi kalau si pemburu sudah datang, Dengan senapannya gitu, Sudah mau menangkap, Ini si anjing yang bikin ulah, Sehingga si burung terbang. Dia akhirnya selalu tidak dapat burung. Akhirnya apa terjadi? Dia tinggalkan anjingnya di rumah. Mending anjingnya tinggal di rumah, Daripada tidak mendapatkan burung. Sepertitulah, Kalau memang manusia lama kita ini, Digambarkan sebagai anjing, Yang punya hobinya sendiri itu. Itu harus ditinggalkan di sana. Supaya kita dapat mencapai tujuan kita. Alasan kedua, Mengenakan Kristus adalah, Menerima rahmat yang mahal. Bukan rahmat yang murahan. Ibaratnya begini, Kalau kita mendapatkan hadiah, Dan itu hadiah barang yang mewah, Atau barang yang kita sangat suka, Apakah anda akan meletakkannya sembarangan? Tidak. Anda akan memeliharanya. Bahkan kadang-kadang, Kalau kita dikasih barang yang bagus, Itu disimpan baik-baik. Kalau baju jarang dipakai, Dipakai pada saat peristiwa-peristiwa penting saja. Kenapa? Nanti kalau sering dipakai, Masuk di mesin cuci, Itu mesin cuci bisa, Bikin nanti warnanya, Atau karena deterjen, Warnanya jadi lusuh, Udar. Belum lagi kalau mesin cuci cuma setengah-setengah, Malah keluarnya bocor-bocor. Itu kalau sudah tidak beres, Biasa keluar baju sudah sobek-sobek sendiri. Dijaga sedemikian rupa, Apalagi kalau dapat perhiasan, Kayak satu batang emas zaman sekarang. Satu batang emas, Satu gram saja sudah hampir satu juta. Anda jadi jutawan langsung. Jadi milioner, Anda akan pelihara baik-baik, Simpan di berangkas kalau perlu. Demikian juga hidup yang kita terima dalam Kristus, Itu sesuatu yang luar biasa mahalnya. Tidak dapat kita ukur dengan uang sebesar apapun juga. Tidak dengan emas, Tidak dengan perak, Tidak dengan berlian permata apapun juga. Sebab itu, Anugerah ini sungguh berharga, Dan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dietrich Bonhoeffer, Seorang teolog dari Jerman, Mengatakan, Seringkali manusia membiarkan hidupnya, Tenggelam dalam lumpur dosa. Padahal, Dia ditebus dengan harga yang sangat mahal. Mengapa dikatakan harga yang sangat mahal? Anda bayangkan. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, Pasal 6 ayat 23, Bahwa upah dosa ialah maut. Sehingga manusia yang berdosa, Seharusnya mengalami maut kematian yang kekal. Tetapi, Kristus datang mengambil dosa ini dari kita, Dan mengenakan pada dirinya, Sehingga dia wafat disalib. Dan dengan itu, Kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Itulah anugerah yang sungguh mahal itu. Dan karena itu, Kita tidak boleh menyanyiakan, Anugerah yang kita terima, Lewat pembaptisan kita. Kita harus belajar, Hidup dengan baik, Dan benar di dalam Tuhan. Sebab itu, Adalah pertukaran yang sangat mahal. Dan tidak akan pernah terulang, Dalam sejarah umat manusia. Saya berikan contoh. Seorang anak kecil, Selalu terlambat pulang dari sekolah. Bapaknya sudah tegur. Nak, Kau itu bikin apa di sekolah? Ini zaman normal, Bukan zaman pandemi. Zaman pandemi, Orang semua sekolahnya online. Tapi kadang-kadang, Kalau saya on-kan mic-nya, Anak-anak itu, Kedengeran ada orang tua pote-pote. Itu sesekali dikasih tahu, Blah, 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 blah. Boleh kalau mama-mama yang marah, Itu panjang, lebar, tinggi, dan luas. Komentarnya. Jadi ada juga anak-anak, Dipote-potiki sama orang tuanya, Sambil belajar online. Mungkin sambil belajar online, Dia sibuk sendiri. Kadang-kadang begitu. Kalau kita tidak mengawasi anak-anak, Lagi belajar online. Ada yang tidur-tiduran. Ada yang asik main game. Jadi orang tua juga, Sambil belajar online, Awasi anak-anak Anda. Supaya mereka tetap efektif, Belajar di masa pandemi seperti ini. Nah, Anaknya sering terlambat pulang. Lalu, Si ayah mengatakan, Kalau sekali lagi kamu terlambat pulang, Kamu akan dapat denda dari papa. Kamu makan nasi putih, Dan air putih saja kamu minum. Sia anak memandang re, Mereka pikir, Papanya ini, Eh, tidak. Baik sekali, Papak, Aku tidak kemarin. Dia terlambat lagi. Dan pada malam hari, Waktu makan malam, Di meja dia memang hanya ada, Sepiring nasi putih, Dengan gelas, Isinya air putih juga. Dia sudah mulai sedih-sedih, Dia lihat papanya punya piring, Stik, Kentang, Sosis, Sayur brokoli, Wortel, Sup ayam, Nyaman, Nenjo sebelah nasi, Nasi putih. Lalu kemudian, Si dia rasa sedih, Dia rasa bersalah sekali. Dan si ayah menunggu, Efeknya itu meresap dulu. Setelah itu kemudian, Diam-diam si ayah mengambil, Piring anaknya, Memindahkan ke depan dia, Dan memberikan dirinya, Yang penuh dengan makanan tersebut, Kepada anaknya. Dan si anak mengatakan, Bahwa sejak hari itu, Dia akhirnya mengenal, Apa yang disebut sebagai, Kasih Allah, Yang tanpa batas, Yang mengampuni manusia. Dia yang bersal dan layak dihukum, Telah diambil hukumannya oleh Allah, Dan diberikan hadiah. Dan itu membuat dia menjadi anak, Yang baik, Yang taat pada orang tua. Yang ketiga, Sudara-sudari, Yang saya mau katakan adalah, Kalau kita mengenakan, Kristus, Itu bukan hanya, Pakaian luar saja. Ada sebuah cerita, Lucu yang muncul, Di majalah, Today's Christian Woman. Dan seorang wanita, Membawa cucunya, Yang berusia 4 tahun, Namanya Amanda, Ke dokter, THT karena demam. Kalau kita sekarang, Demam kita sudah takut, Mati meja. Jangan-jangan saya terpapar, Covid. Kalau tes, Reaktif, Duk-duk-duk-duk, Gitu ya. Kita kadang-kadang, Negatif kita tidak suka, Tapi kalau hasil, Swapnya negatif, Kita happy ya. Anaknya demam, Dibawa ke dokter THT, Dan kemudian, Dokter itu, Kalau menghadapi anak-anak, Harus kreatifkan. Lalu dia, Dia senter ke telinganya, Dia berkata, Siapa di sana, Donald Duck? Donald Duck itu, Donald Bemek ya. Si anak mengatakan, Bukan. Lalu kemudian, Dilihat lagi di kekir hidungnya, Siapa di sana, Mickey Mouse? Dia bilang, Bukan. Lalu dibuka mulutnya, Siapa di sana, Apakah Minnie Mouse? Minnie Mouse itu kan, Pacarnya Mickey Mouse. Bukan. Lalu kemudian, Stetoskop. Biasa anak-anak takut, Boleh kasih stetoskop. Terus di, Terus di gini, Di jantungnya, Siapa di dalam sini? Barney? Anda lihat digambar Barney, Kalau orang tua tidak kenal, Tapi saya yakin orang tua, Zaman kita kenal Barney ini. Itu boneka dinosaurus, Yang warnanya seperti itu. Kalau anda orang tua, Biasanya menyanyikan untuk anak anda lagu itu. I love you, You love me, We are happy family, With a great big hug, And a kiss from me to you, Won't you say you love me too? Nah itu Bernie. Tapi saya itu mengatakan apa? Bukan Bernie, Bernie itu di celana saya. Di sini, Yesus. Yang saya mau katakan adalah, Yesus itu di dalam kita. Dan itu memberikan kita kekuatan, Memberikan kita semangat. Yang saya tahu saudara-saudari, Pada masa ini juga banyak orang mengalami tantangan yang berbeda-beda. Kita punya kesulitan yang berbeda-beda dalam hidup ini. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Ada yang mengalami kesulitan mungkin kesehatan, Dan lain-lain. Macam-macam. Relasi juga mungkin. Tapi seperti Paulus dalam bacaan kedua dari suratnya kepada Jemaat, Di Filipi mengatakan, Aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan yang paling penting, Filipi 4.13 yang sering digunakan oleh banyak orang beriman adalah, Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Dalam dia. Dia memberikan kekuatan kepada aku. Maka saudara-saudari, Kenakanlah Kristus sebagai kekuatanmu. Biarkanlah dia menjadi tetap jantungmu. Biarlah dia menjadi nafasmu. Yang memberikan kepadamu tetap kekuatan dan semangat. Untuk melewati juga segala kesulitan dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita. Amin.